Selamat malam, UTM Satu Abangsa. Yang berusaha, Prof. Jolte Shamsul Insati Budi, di Balan Neng-Tesia, Halewaan Platan Al-Namu, Universiti Tualisi Malaysia. Yang berusaha, Prof. Madiara Tahman bin Tiago, pengarah Bursa Islam. Yang berusaha, Prof. Madiara Azhanda Milatik, pengarah mengenai aktiviti belajar, bahagian aktiviti dan penggunaan pelajar Jabatan Timbalan Dan Chesa Halewaan Pelajaran Al-Namu, yang berusaha, Encik Ahmad Nirmal Yazid, Ketua Pertabilan Jabatan Timbalan Dan Chesa Halewaan Pelajaran Al-Namu. Yang dihormati, Encik Muhammad Fauzi Biaul Rahman, di Balan Pertafatah Bahagian Aktiviti dan penggunaan pelajar Jabatan Timbalan Dan Chesa Halewaan Pelajaran Al-Namu, berkawan-kawan Universiti, ahli cuaca kuasa UTM, bersama Palestine, serta muslim-muslimah yang dikasih sekalian. Limon terima kasih kerjakan kepada semua yang hadir menolongkan masa untuk menemani majlis berasal dan sempurna program MTI bersama Presiden pada malam ini. Alhamdulillah, baik kita sama-sama memajarkan syukur kerana ilahi dan dengan limbah kunyinya dapat kita diberikan kelamangan untuk bersama-sama berkumpul di mahasil ceritanya Ismail pada malam ini bagi melakukan solat hajar dan bacaan nasib yang merupakan sesuatu diiktirang seluruh-seluruh keluarga UTM untuk menolong dan berdemakan keselamatan kepada Islam di Presiden. Saya percaya kita semua hadir di sini pada malam ini dengan tingkat yang teguk bersatu dalam pasaran untuk mengukuhkan solatataya Malaysia khususnya warga UTM kepada saudara dan saudara kita di Presiden. Semoga usaha kita menjadi satu peruntatan tentang kepentingan hak asasi dan kemerdekaan jatuh menjadi satu peruntatan dalam usaha bersama untuk keadilan dan perdamaian. Hari ini kemampuan sekalian majlis memulakan dengan menjemput yang berusaha Prof. Madhia Dr. Ahmad Encik Yaakob pengarah musli Islam Universiti Teraja Malaysia majlis dan seluruh kemampuan lupa silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keharapan yang berusaha Prof. Dr. Syamsul B. Syahid Udi Jumadani Censelor para pelajar dan para menaik yang berusaha Prof. Madhia Pekasaran bin Ampulatif pengarah pembangunan aktiviti pelajar kebatan TNC TNCV yang berusaha Encik Arman bin Mayasid bin Tabiran yang berusaha Encik Muhammad Bawzi bin Ampul Rahman hadirin hadirat anak-anak ini kemampuan sekalian menderilah kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala atas kesempatan yang diberikan kepada kita Alhamdulillah amat sedihat pada malam ini dan kita berharapkan insyaAllah lebih amat lagi yang akan bersama dengan kita pada hari esok jadi sebab ini saya nak mengambil kesempatan untuk ucapkan dan kita terima kasih kepada yang pemirsa-pemirsa Renteri Samso bin Saibulib yang sedihat bersama dengan kita dan insyaAllah kita mengharapkan dengan kehadiran yang berbagai esok akan dapat melalui kategori manfaat dan juga menambahkan kejayaan dan juga kejayaan kepada program yang kita nak jalankan hari ini dan hari esok tentuannya yang mulia yang mungkin kita sebagai sedikit daripada saya mungkin saya teringat apa yang disampaikan oleh Ustaz Rahul Samad yang seorang berjamaah yang dikenal di Nusantara ini dia mengatakan dia pernah bertanya kepada Guru Nisya Muhammad Cikri di Kedihar Al-Azhar dia kata kenapa Allah subhanahu wa ta'ala membiarkan Israel terus-menerus melakukan dia saliman kenapa Allah subhanahu wa ta'ala tidak memusnahkan Israel sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memusnahkan kaum'ah yang sama dan sehingga tidak ada seorang yang tertekan jadi Guru Nisya Muhammad Jibra'i bergantikan bahawa sekiranya Allah dinasakan Israel apa jalan yang akan masuk ke dalam syukur Allah subhanahu wa ta'ala maka inilah dia sebenarnya peluang untuk kita mencari saham-saham akhirat bila sebab kita memberikan sokongan dan kita hadir insyaAllah sebagai satu usian kepada kita sebenarnya kita dapat makan orang-orang di pulak sini sangat tak makan kita lahumni lah hari ini boleh minum boleh beramal ibadah tapi pelajar pelajar yang masih rasa 30,000 orang pelajar yang tidak ada tempat untuk belajar maka bisnihan suatu ujian kepada kita apakah kita hanya bapak-doktor sahaja atau kita cuba melakukan sesuatu mungkin kita tidak boleh berada di gasa mungkin kita tidak boleh berada di masjid pada ketika ini akan tetapi dengan kehadiran kita ia menunjukkan sokongan walaupun kita tidak mampu untuk mengangkat senjata tetapi kita mampu mengangkat kaki kita untuk kita mengangkat suara kita untuk menyatakan bahawa kita ingin bersama-sama dengan perempuan dan muslim apa muslim la yatli wala mislim sesungguh seorang muslim itu adalah bersabar bayangkan yang berada di gasa itu adalah anak kita adalah adik adalah abang dan ibu kita kerana mereka saudara kita hal muslim hal muslim maka itulah seharusnya kita meletakkan bini kita sumpah mereka ini sedang ada masalah maka kita juga seharusnya merasakan tetap kesedihan mereka Alhamdulillah hari ini saya melihatkan ramai yang berkuasa untuk kita merasakan apa bukan kita tidak mampu untuk makan tapi kita nak merasakan kesesahan orang yang tidak ada makan kemungkinan kita mengambil inisien TV Allah menjadikan dia sebagai satu amal zariah kita Allah menjadikan kita orang-orang yang berkata nampak bercakna kita merasa bertanggungjawab kerana Rasulullah SAW bersabda adalah hadisnya siapa yang tidak mengambil berduhi siapa yang tidak cahna akan halwa orang Islam dia bukanlah daripada kalangannya bagaimana kita mengaku dari umat Nabi Muhammad SAW sekalian kita tidak melakukan apa-apa kita hanya mengaku apa-apa mengaku mengaku apa-apa kita harus mahu tidak mahu itu istilah mengambil cahna dan Alhamdulillah hari ini Muzik Islam telah merancarkan ta'afu bersama-sama dengan pihak di rumah dan sekarang ini sudah ada 40,000 dana tuan-tuan kita we don't need 30,000 from you if you can donate for example 1 ringgit 10 ringgit it is something that is most fruitful sebagai saham kita di hari akhir di hari Allah subhanahu ta'ala bid surah al-murk ili salaf al-murk al-murk This is the task that Allah give us. Allah subhanahu wa ta'ala tested us. How will we be able to comply with the test of Allah subhanahu wa ta'ala? Allah test us, you have the money, you have the time, you have the opportunity, you have everything now. But if you don't care about other people, of those who are suffering, then Allah said, you fail the test. So we don't care, we don't care about that, insyaAllah. So I think I will not be saying much more because with us, Iqbalan and Chancellor, Yang Mawasa, 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 Samson, InsyaAllah, InsyaAllah, he do have this personal experience that he will share with us. He also brought back to Umrah. And he told us about how he had done with the kutbah. He told us about the fight against Islam. And he told us about the fight against Islam. And he told us about the fight against Islam. So I just want to thank you all for all who are here. Especially to Prof. Dr. Samsul. And he told us about the fight against Islam. And he told us about the fight against Islam. And He told us about it. And He told us about it. And I'm not sure to come to God. And he told us that the war's for the war. Terima kasih 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 Terima kasih